Halo guys, salam kenal dengan gue Andrew. Di video kali ini, seperti biasa, gue akan ngereview singkat ala newbie. Nah, kali ini gue mau nge-review salah satu tipe dari Array, yaitu Asra X. Nah, kebetulan beberapa hari lalu, gue beli nih helm, cewek dari Andi Warung. Seperti biasa, gue team second, gue beli second juga. Kondisinya masih mulus banget. Nggak ada den, nggak ada minus, pokoknya ini masih mulus banget. Dari shell-nya juga mulus, inner juga masih mulus. Jadinya, oke, langsung gue sikat aja nih helm. Gue beli harganya, langsung masuk akal. Sebenernya gue pengennya tuh yang RX-7X. Cuman, motif ini menurut gue harganya masih mahal banget, menurut gue ya. Karena harga range-nya tuh di 14 jutaan, karena dia limited. Jadinya gue nyadar diri aja, akhirnya gue beli tipe yang di bawah dari RX-7X. Tapi motifnya sama. Nah, gue demen banget motif ini, karena menurut gue ini motifnya Jepang banget. Terus kayaknya juga array banget. Jadinya, langsung gue sikatnya lem. Seperti biasa, pembelian array, selalu dapet dusnya pasti. Gue belinya sudah SIT. Lalu di dalam dusnya itu, seperti biasa, ada marshmallow, ada dua marshmallow, lalu ada sinker-nya tambahan. Ini tambahan sinker-nya. Lalu ada buku manual, seperti biasa. Nah, tidak lupa juga, pasti ada helm-nya. Tapi gue kurang tahu sih ya, astral X ini sarungnya warna gini atau warna biru, gue kurang tahu sih. Tapi gue kondisi mas beli dapetnya kayak begini. Oke, gak panjang lebar. Ini dia, astral X. Tipenya astral X. Motifnya... Lihat, ini keren banget sih menurut gue. Wih, ikan koi. Ini dia, astral X oriental 1. Ini gue pilih yang warna biru. Menurut gue, ini keren banget. Kita lihat depannya, ini ada apa sih, ombak-ombak wave. Wah, terus ada gunung juga. Mungkin ini gunung Fuji kali ya. Ini ada gunung Fuji-nya, ada ombaknya, ada bunga sakura. Di atasnya itu ada naga. Wih, di keren ya. Sugoi. Lalu di belakang ada ikan koi. Wah. Dulu sebelumnya gue pernah beli Astro IQ. Motifnya juga sama oriental juga. Tapi gue belinya itu warna si water decal. Jadi itu masih, belum apa ya, gak asli lah anggapannya. Jadi gue kurang puas. Akhirnya ada dana. Akhirnya gue bisa beli motif yang bener-bener original dari Arai. Oriental 1. Seneng banget gue. Aduh, ya kan? Model itu keren banget. Terus kayaknya Jepang banget, Arai banget. Sebelumnya juga gue sempat nanya sama Arai Indonesia. Mau nanya ya. Dari bentuk shell, dari bentuknya Astral X ini sama Arai 7X. Menurut gue mirip banget. Akhirnya gue sempat bimbang, gue sempat mikir. Kenapa gue harus beli RX 7X? Dengan motif yang sama. Dengan Astral X ini. Harga lumayan jauh. Kalau gitu kenapa gue gak beli. Karena motif sama. Kenapa gue mikir gitu. Yaudah, gue mendingan beli Astral X aja. Motif yang sama kok. Modelnya juga sama. Ternyata ada perbedaannya guys. Jadi, Arai Indonesia sempat chatting sama Arai Indonesia. Nanya kan. Sebenarnya perbedaan antara RX 7X dengan Astral X itu apa? Karena kalau dari bentuk shell-nya sama. Ternyata ada perbedaan. Nanti disini gue kasih keterangan screenshot dari pembicaraan gue sama Arai Indonesia. Jadi bisa buat ilmu kita semua. Oke? Terima kasih Arai Indonesia. Mantap banget infonya. Kita lanjut lagi. Kita review singkat dari helm Astral X ini. Oke? Pertama dari ventilasi. Ventilasi itu memang berbeda dengan RX 7X. Nih. Ventilasinya dia itu cuma gini doang sih. Ada dua. Satu. Dua. Kan kalau di RX 7X ada di tengah-tengah ya. Ada 5 tuh. Cuma sini gak ada. Ini polos nih. Katangannya polos. Jadi dari ventilasinya di atas. Dua. Satu. Tinggal di-slap aja. Lalu seperti biasa yang unik di Arai yaitu di visor-nya ada ventilasi juga. Ini. Mungkin sebutnya alis ya. Sama sih tinggal naik turun aja. Gampang. Lalu di bagian mount fan. Sama tinggal naik turun aja. Dia ada dua tahap. Satu. Dua. Nah ini. Lalu untuk exhaust-nya itu ada di belakang. Ini tinggal di-slap juga. Nah bentuk wing-nya juga beda ya. Sama RX 7X. Lalu pembohongan lain ada di sana bawah. Satu. Dua. Jadinya buat angin masuknya itu satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Untuk pembuangannya itu ada satu. Dua. Tiga. Empat. Itu buat ventilasinya ya. Lalu untuk visor. Visor-nya itu sama dengan X7X. Tipenya Fast V. Sebenernya dalam pembelian aslinya yang gue tau. Tipenya Astral X ini. Visor-nya itu Pro Shed. Pro Shed itu maksudnya. Dan dia mudahnya clear. Cembung. Tapi di depannya itu ada visor. Double visor. Tapi di luar visor tambahannya. Bukan di dalam helm ya. Cuman gue dapet helm ini. Clear biasa aja helmnya. Apa visor-nya. Jadi menurut gue. Masih aman lah. Kedepannya sih gue tetap mau beli DF-nya. Karena menurut gue. DF Array itu masih enak banget. Untuk buat malam hari. Karena gue ngerasa gue pake clear. Lumayan agak ngeganggu. Kalau buat siang hari kok terik. Apalagi sekarang Jakarta panas banget ya. Terik banget. Jadi gue pake clear visor. Lumayan silok lah gitu. Terus lagi pengen nabung juga. Nah oke. Selanjut lagi. Itu dari segi visor. Lalu dari segi inner-nya ini. Nah. Inner-nya juga. Menurut gue juga sama persis. Sama RX-7X. Ini juga ada emergency quick release-nya disini. War orange. Seperti biasa. Dia double D-ring. Sudah pasti. Di sini ada tulisan logo Array. Ada tulisan Array-nya. Yang pasti dia juga removable. Jadi gampang dicuci. Dan dia sudah ada slot intercom. Nah. Dia sudah ada slot intercom. Lalu dia juga Snell 2015. Yang pasti dia sudah SRI. Ini dia logo SRI-nya. Emboss. Keren banget dah pokoknya. Ini gue pakai udah beberapa hari. Gue bener-bener akuin. Dari ventilasi. Semuanya menurut gue berjalan dengan lancar. Maksudnya berfungsi banget. Dengan maksimal ya. Apalagi di bagian. Pokoknya Array itu menurut gue ventilasinya oke banget lah. Berasa banget. Di jidat berasa. Terus di alis berasa banget. Di Monfen juga berasa. Terus cirkulasinya menurut gue juga enak banget. Jadi menurut gue helm ini. Pokoknya the best banget lah menurut gue. Karena emang peruntukannya juga. Ini helm untuk daily ya. Buat turing. Jadinya memang. Nanti deh pokoknya gue jelasin tuh. Ada screenshotan dari gue DM Ngaray. Array ngejelasin sangat detail banget. Nanti kalian tinggal baca aja ya. Seneng banget sih gue. Gue juga terima kasih sangat banget. Sama istri gue Monika. Karena udah nginjinin gue beli helm lagi. Terima kasih. Keren banget ya. Ini juga doff. Ataupun matte. Jadi menurut gue keren banget. Sebenernya ada juga warna hitam. Cuman gue nggak ngincer warna hitam. Karena menurut gue biru lebih keren gitu ya. Selera sih ya. Cuman gue ngerasa biru itu lebih keren dibanding hitamnya. Yang di motif ini ya. Karena dia menurut gue warna biru. Masuk tuh di bagian-bagian wave-nya. Karena dia laut. Dia warna biru. Awan kayaknya bagus gitu. Huh. Sugoi. Gue seneng banget. Ini sih fix menurut gue. Helm ini nggak bakalan gue jual. Karena ini merupakan helm impian gue juga. Motifnya sebenernya sih ya. Kalau buat tipe. Menurut gue. Buat harian. Menurut gue cukup banget. Asra X. Jadinya. RX7X. Sendingan gue cari motif lain. Ataupun. Ya. Sementara cukup dulu sih. Pakai ini helm. Karena gue juga masih ada. Shoei X14. Itu juga jarang gue pake. Jadinya. Ya. Nikmatin aja yang ada. Syukuri apa aja yang ada. Oh iya. Dia juga. Bagian. Apa. Jinker 10-min-nya. Yang ini. Bisa pake R7X. Bisa diturunin. Ketan gak. Nah ini. Dia bisa dinaik. Bisa diturunin. Sama persis sama R7X. Apalagi ya. Dari yang bisa gue bahas dari helm ini. Kayaknya sih itu aja sih. Untuk inner kan tadi gue juga bilang. Kalau innernya sama persis dengan R7X ya. Hanya dibedakan dari bahan. Dari shell-nya. Diffusernya juga berbeda. Oke. Sekian gitu aja. Review singkat Al-Nubi. Array Astral X Oriental 1. Ini dia helmnya. Wah. Segoi. Seperti biasa. Gue akan coba nih helm. Gimana penampilan gue. Pake helm. Array ini. Oke. Seperti biasa. Gue pake belaklava. Gue seneng banget pake Array. Karena gue ngerasa. Helm Array ini. Cocok buat badan gue yang. Kecil. Yang pendek. Oke. Ini dia. Tengaca dulu. Ini dia penampilan gue. Pake Array Astral X Oriental. Dari depan. Dari samping. Dari belakang. Dari belakang. Dari samping. Dari depan lagi. Dari daun. Segini aja videonya. Jangan lupa like. Comment. Share. dan subscribe, dadah